Halo teman-teman Profita, bertemu lagi di video ngulik saham Profita Institute. Berkesempatan hari ini, Jumat 22 September jam setengah lapan malam, kita akan ngulik saham PTPP. Kenapa kita ngulik saham PTPP ini? Karena saham ini sedang banyak dibicirakan, konon katanya ini menjadi salah satu saham yang digadang-gadang akan menjadi multi-bagger. Benarkah demikian? Mari kita kulihat lebih lanjut saham PTPP-nya ini teman-teman. Saham PTPP ini bila kita perhatikan secara teknikal teman-teman, maka dia sudah bisa dikatakan uptrend. Ini kalau kita lihat mulai dari tanggal 10 Agustus, dia naik, kemudian turun, kemudian support-nya di tanggal 9, maaf, 5 September, ini masih di atas support tanggal 8 Agustus, kemudian dia naik sampai sekarang. Nah, seperti ini. Maka ini sudah bisa kita katakan, saham ini sudah uptrend. Dan kalau kita perhatikan doanya, teman-teman, sekarang kita cek doanya, teman-teman, kita cek doanya sesuai dengan fasenya, ini pada saat naik, kemudian ini turun, turun dari tanggal berapa ini? Dari tanggal 30 Agustus sampai tanggal 4 September, kemudian naik dari tanggal 10 Agustus sampai tanggal 29 Agustus. Sekarang mari kita lihat pada saat naik ini, teman-teman, dari tanggal 5 September sampai hari tanggal 22. Saat naik ini ternyata ada akumulasi yang cukup signifikan, di mana YU banyak belanja memborong saham ini. Oh iya, dari jumlah sekulitasnya pun ini juga ada akumulasi, teman-teman, ya. Karena jumlah yang jualan itu jauh lebih banyak dibandingkan jumlah yang belanja. Kemudian kalau kita perhatikan asingnya, teman-teman, asingnya ini netral, gitu kan, jadi belanja Rp60.900, jualan Rp60.400. Jadi kalau kita tulis, teman-teman, pada saat naik ini, pokoknya ada akumulasi asingnya netral. Nah, kita tulis. Kemudian pada saat naik ini, teman-teman, maaf, pada saat turun dari tanggal 30 Agustus sampai tanggal 4 September, pada saat turun ini ada distribusi. Gitu kan, ada distribusi, kemudian asingnya kita cek, asingnya juga ada distribusi gede banget, meskipun ada yang menarik, yaitu yang belanja, BBZPLG beli tanpa jual, meskipun nilainya sangat kecil, hanya Rp160 jutaan. Jadi kalau kita tulis, teman-teman, saat turun ini all-nya distribusi, asingnya pun juga distribusi, teman-teman. Kemudian pada saat naik ini, dari tanggal 10 Agustus sampai tanggal 29 Agustus, kita cek. Saat naik ini juga ada akumulasi. Akumulasinya cukup signifikan, dari jumlah sekuritasnya pun dia juga akumulasi, karena yang jualan lebih banyak daripada yang belanja. Kemudian asingnya kita cek, teman-teman. Asingnya juga ada akumulasi gede banget, karena jualan hanya Rp13.000, belanja Rp81.000, ZB beli tanpa jual Rp1 miliar. Jadi kalau kita tulis, teman-teman, pada saat naik ini, ini all-nya akumulasi, asingnya pun akumulasi. Nah, sekilas kalau kita perhatikan, dari tiga kota ini saja, maka banyak akumulasi, maka menurut saya ini menarik. Dimana pada saat kenaikan terakhir ini, dari tanggal 5 September, ini juga diiringi dengan peningkatan volume yang signifikan. Teman-teman bisa lihat, nah ini volumenya juga signifikan. Pada saat turun ini, 4 hari ini, volumenya nggak ada. Jadi menurut saya, saham PTPP ini fix menarik. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah sudah waktunya beli? Ataukah belum ketinggalan saatnya beli? Nah, kalau kita bahas itu, maka kita ngomongin teknikal analisa, teman-teman. Oh iya, sebelum saya bahas tentang teknikal analisa, saya ingin menginformasikan kepada teman-teman, bahwa bagi teman-teman yang sedang belajar saham, sedang mencari tempat belajar saham yang nyaman, Profita menyiapkan kelas privat, teman-teman. Kelas privat Profita itu one-on-one, satu peserta, satu mentor, dan ada garansi uang kembali 100%. Jadi apabila ada peserta yang tidak mampu melakukan analisa mandiri, hingga cuan, uangnya akan dikembalikan utuh 100%. Materinya pun lengkap, mulai dari definisi saham, sampai materi inti dan materi lanjutan. Semua materi tadi disampaikan dengan bahasa sederhana, yang merupakan dipahami oleh siapa saja, termasuk awam sekalipun. Bila teman-teman tertarik, silakan hubungi 08-203-789-5928, atau bisa cek kolom deskripsi untuk informasi lebih lanjut. Nah, sekarang kita kulik lebih lanjut saham PTPP-nya ini, teman-teman. Sekarang kalau kita perhatikan MA 20 dan 100-nya, maka ini sudah masuk kategori strong uptrend, teman-teman. Karena MA 20 itu ada di atas MA 100. Dan yang perlu dipahami bahwa saham ini, saham ini MA-nya ini cukup nurut, tetapi tidak selalu diiringi dengan kenaikan yang sangat tinggi. Contoh, pada saat ini, teman-teman, di bulan Juli 2020, dia naik berpotongan, tapi tidak lama turun. Kemudian ini, kemudian ada lagi di tahun 2019, di bulan Juli, dia berpotongan, tapi tidak sempat naik tinggi. Tidak sempat naik tinggi. Nah, kemudian ada sekali, dia berpotongan, kemudian naik sangat tinggi, dari ke-900-an, sampai harga 2.000 lebih, atau 100% lebih waktu itu. Kemudian, kita perhatikan moving average-nya, teman-teman. Nah, saham ini, kalau kita perhatikan MA 200-nya, maka saham ini praktis sudah sejak tahun 2021 ada di bawah MA 200. Sempat break sebentar, kemudian dua kali dia break, di bulan September 2021, sama di bulan September 2022. Jadi bisa dibilang setiap bulan September, saham PT PP ini mampu break MA 200. Ini pola nih. Diingetin, kalau tahun depan, tahun depan PT PP ini turun di bawah MA 200, maka Agustus kita harus siap-siap. Karena polanya dia setiap September, dia mampu break MA 200. Kemudian MA 20-nya, ini beberapa hari yang lalu, tepatnya di tanggal 21 September, atau kemarin, dia mampu break MA 200. Kemudian di bawahnya ada MA 60 dan MA 120. Jadi, ini ada potensi untuk perfect uptrend, tapi tentu ini masih lama. Nggak mungkin dalam waktu 1-2 minggu depan, dia perfect uptrend. Kayaknya nggak mungkin. Dan sejak menggunakan sinyal beli Bollinger, maka Bollinger ini belum ada sinyal jual, teman-teman. Karena meskipun ini dua berturut-turut, tapi yang satu, dia masih pegangan Bollinger. Jadi, PT PP ini masih belum ada sinyal jual kalau menggunakan Bollinger. Kalau kita perhatikan, Ace-nya pun sudah telat. Hari ini dia Ace-nya warna hijau, kita bisa beli. Tadi harusnya. Tapi, kalau kita perhatikan moving average-nya, teman-teman, gitu kan. Kalau saya, opsi pertama untuk beli PT PP ini, kita bisa menggunakan MA 20, teman-teman. Jadi, kita bisa antri support-nya itu, di area support itu di angka 688. Jadi, kalau kita perhatikan support resistnya, teman-teman, kalau menurut saya support pertama itu ada di sini, teman-teman, di 728, gitu kan. Kalau ini jebol, maka support selanjutnya ada di 556. Nah, ini teman-teman. Jadi, kalau teman-teman, apa namanya, agresif, gitu kan, teman-teman bisa beli, gitu kan, di area 700-an, gitu kan. Jangan langsung main HK, kalau menurut saya, saham PT PP ini kurang bijak, kalau kita langsung HK, dasarnya apa? Karena saat ini, stokastiknya sudah diangkat 76. Sudah masuk kategori, sangat mahal. gitu kan. Jadi, menurut saya, kalau sudah lari, ya jangan dikejar. Maka, teman-teman, opsi pertama, tunggu dia istirahat di angka 720-an, kemudian sambil nunggu stokastiknya turun, gitu kan. Atau lagi, kalau nanti ini jebol 728, stokastik masih tinggi, kita bisa tunggu di area 500-an, atau 600-an sini. Atau angka bulatnya, 600 round number. Gitu kan. Jadi, teman-teman, sesuaikan dengan tipikal masing-masing, gitu kan. apa namanya, mau agresif, atau mau teman-teman menunggu, semuanya ada plus minus-nya. Oke, demikian, saham PT PP ini, overall, kesimpulannya, saham ini masih menarik, tetapi, menurut saya, kurang bijak, kalau kita langsung main HK, besok hari Senin. Dan, kalau teman-teman sudah punya saham PT PP ini, menurut saya, kita bisa tinggal mengikuti, bolingernya saja. Nah ini, nanti kita bisa jual, saat bolingernya lepas, dan merah, juga berturut-turut, dari bolingernya atas. Oke, demikian, kalian sampai TPP ini. Jangan lupa perhatikan disclaimer, yang ada di video, karena ini bukan perintah jual, atau perintah beli. Semua bermanfaat. Terima kasih. Wassalam. Sub indo by broth3rmax